Halo teman-teman, apa kabar? Saya berharap Anda semua bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat. Kita berbicara atau ngobrol kali ini dengan piala dunia antar klub yang sudah memasuki babak semifinal yang dimainkan pada hari ini. Satu partai babak semifinal itu dilangsungkan antara wakil dari Brazil yang mewakili zona Amerika Latin yaitu Palmeiras menghadapi Al-Ahli wakil dari Afrika yang berasal dari Mesir. Kemudian pada besok malam waktu setempat atau juga di Indonesia itu pukul 23.30 di Indonesia bagian Barat bertemu juara Liga Champions, The Blues Chelsea dari Inggris. akan ditantang oleh juara Liga Champions Asia, Al-Hilal dari Arab Saudi. Nah, ini yang saya akan bahas. Saya tidak akan membahas Palmeiras, akan berharap tarung menghadapi dengan Al-Ahli. Namun, saya lebih ke Chelsea. Karena kalau bisa melihat duel antara Palmeiras dan Al-Ahli, saya meyakini ini akan menjadi milik bagi Palmeiras. namun harus tetap berhati-hati bagi Palmeiras karena Al-Ahli ini sanggup bisa menyisikan wakil dari CONCACAF yaitu Monterey dari Meksiko ini dengan satu kosong. Padahal kalau bisa melihat dari head to head ya, kedalaman juga sekuat Monterey ini sebenarnya jauh lebih bagus dari Al-Ahli. Namun inilah sepak bola yang selalu bisa terjadi di luar dugaan dan Al-Ahli menyingkirkan Monterey. Jadi perkiraan sebelumnya bahwa Monterey yang akan menantang Palmeiras sekarang ada Al-Ahli. Tapi sekali lagi, dengan kelebihan Palmeiras lewat permainan individu dari para pemainnya dan bagaimana kematangan mereka ketika bisa menjadi juara di bumi Amerika Latin atau Amerika Selatan, saya meyakini bahwa wakil dari Brazil ini mampu untuk bisa membuking satu tiket lolos ke babak final pada tanggal 12 nanti pada hari Minggu untuk menunggu pemenang antara Chelsea dan Al-Hilal. Nah, kita berbicara sekarang dengan Chelsea. Semua tahu bahwa juara Liga Champions ini diunggulkan. Kalau kedalaman sekuat, nggak usah diragukan lagi. Ada 23 pemain yang dibawa menuju ke Abu Dhabi di Uni Emirat Arab untuk bisa menghadapi piala dunia antar klub ini. Lawannya Al-Hilal. Tidak boleh dianggap enteng juga. Chelsea tidak bisa juga terlalu overconfidence. Karena percaya diri berlebihan ini bisa menjadi bumerang bagi tim Aswan Thomas Tuhel. Nah, kita tidak tahu apakah Thomas Tuhel ini sudah bisa mendampingi timnya karena pelatih asal Jerman ini sebelumnya harus isoman. Sehingga dia harus menyusul belakangan ya. Timnya harus berangkat duluan. Bagaimana Aspri Kuita dan kawan-kawan kemudian nantinya akan diikuti oleh Thomas Tuhel. Semoga Thomas Tuhel itu sudah bisa mendampingi pada besok malam ketika Chelsea menghadapi Al-Hilal di semifinal. Kita lihat bagaimana respon nantinya akan diberikan oleh Al-Hilal. Kalau bicara Chelsea semua sudah tahu. Pasti bagaimana dengan kekuatan Chelsea. Tapi sekarang orang tidak bisa melihat. Tidak tahu ini Al-Hilal bagaimana. Kedalaman sekuatnya atau apa yang mereka rencanakan untuk bisa menghadapi kekuatan dari The Blues ini. Tidak boleh diragukan karena Al-Hilal ini punya pelatih. Itu Leonardo Yardin. Pelatih asal Portugal berusia 47 tahun ini. Akan mendampingi Al-Hilal dengan segudang pengalaman dia. Karena dia pernah menangani selain klub-klub di Portugal. Juga dia terakhir membawa AS Monaco juara di Liga Perancis itu pada 2016-2017. Jadi tidak semperangan menjadi pelatih manager of the year saat itu ketika membawa Monaco menjadi juara. Dan sekarang dia diambil sebagai arsitek di Al-Hilal. Sudah terlihat bahwa Al-Hilal itu mampu mengalahkan tim andalan tuan rumah Al-Jasira di babak kedua sebelum mereka menantang Chelsea. Tidak tanggung-tanggung 6-1 skornya. Kan ini luar biasa kalau bisa melihat dengan kerudukan. Tidak ada juga yang bisa memperkirakan bahwa mereka bisa menghantam Al-Jasira di depan publik Al-Jasira itu di stadion mereka Muhammad bin Syed itu dengan 6 gol. Mungkin kalau cuma menang dengan 2-1, 3-1 ini oke. Sesuai dengan prediksi. Tapi 6-1 luar biasa. Chelsea harus bisa melihat ini. Bagaimana kekuatan dari Al-Hilal. Mereka punya pemenyerang tengah yang harus diantisipasi oleh nini belakang Chelsea. Kemudian ada Odeon Ihal. Pemain yang pernah dipinjamkan ke Manchester United. Nah belakangnya Chelsea entah Rudiger di sana. Atau Christensen yang bermain. Siapapun yang bermain di sana. Harus bisa mengawasi pemain ini. Memang usia Odeon Ihalo ini sudah 32. Namun tetap dia masih menebar ancaman. Sebagai penyerang tengah. Punya insting membunuh gawang dengan masih kuat. Di antara 6 gol yang bersarang di gawang Al-Jasera. Dia salah satu ikut membuat gol. Dan ini pasti akan menjadi tugas utama bagi Rudiger. Siapapun atau Malang Sar yang ada bermain di sana. Yang akan ditampilkan. Kita tidak tahu posisi apa di belakang. Siapapun yang akan ditaruh oleh Thomas Tuhel. Tapi yang pasti Odeon Ihalo ini harus dimatikan. Nah sebenarnya kekuatan mereka itu ada di belakang Odeon Ihalo. Ada tiga pemain di lini serang yang saya pikir ini pemain-pemain yang bagus. Terus Moza Marega ini pemain tim nasional Mali. Pernah bermain di Porto. Dia bermain agak melebar ke kanan. Kalau bisa melihat melawan Al-Jasera. Ini pemain yang selalu bisa mengganggu. Punya kecepatan. Nah harus hati-hati juga. Kalau Marcos Alonso yang bermain lebih dulu untuk bermain di kiri. Untuk tidak terlalu banyak meninggalkan daerah sektor kiri. Karena di sana ada Moza Marega. Yang juga sangat baik dalam bermain. Crossing-crossing dia juga terukur ke depan. Kemudian di tengah mereka punya Matheus Pereira. Pemain asal Brazil ini yang pernah bermain di West Brom Albion. Jadi Inggris. Dia juga berbahaya. Dia yang menjadi pengatur ritme permainan bagi Al-Hilal. Untuk bisa meneruskan bola ke lini depan. Selalu bola akan berawal dari Matheus Pereira ini. Nah di kiri mereka punya Salem Al-Dawri. Al-Dasari yang bisa bermain dari sisi kiri. Ini pemain tim nasional Arab Saudi. Yang juga sangat diandalkan. Jadi tiga inilah yang menjadi kekuatan. Nah lini kedua ini akan bertarung dengan lini kedua Chelsea. Siapapun yang dimainkan. Karena kita tahu lini kedua Chelsea ini kuat sekali ya. Mau Ngolo Kante ditampilkan lebih awal atau Jorginho dan Kovacic. Tentunya ini tiga pilar terbaik yang ada di Chelsea. Dan saya yakin kalau lihat dari keunggulan. Mereka lebih bagus ya. Antara Kovacic, Jorginho dan Kante. Tetapi tidak boleh menganggap enteng. Karena tiga pemain yang saya katakan tadi dari Al-Hilal ini sangat bagus. Selalu bermain dengan rasa percaya diri. Dan dua di antaranya yang mereka ikut membuat gol ke Gawang Al-Jazeera. Juga Pereira ikut membuat gol ke Gawang Al-Jazeera. Jadi mereka tidak akan bertumpuk kepada seorang penyerang Ihalo yang ada di depan. Tetapi mereka juga bisa keluar ya. Ketika lini depan buntu. Lini kedua ini yang mereka akan cepat untuk bisa menerobos masuk ke jantung pertahanan. Mereka juga punya Al-Hilal ya. Saya salah mengatakan ini saya berbicara dengan Al-Hilal. Karena mungkin banyak yang tidak tahu. Ini klub bagaimana nih. Kekuatan mereka. Kekuatan juga yang ada di Al-Hilal itu ada di tengah. Double pivot mereka sangat kuat. Kita lihat dalam pertarung kemarin Al-Jazeera itu sulit untuk bisa masuk terlalu jauh. Karena selalu sebelum bola menembus masuk ke jantung pertahanan Al-Hilal. Selalu harus bisa melewati dua pemain ini. Double pivot mereka yang menjadi jembatan yang paling kuat ya. Untuk bermain dengan box to box juga. Mohamed Kano. Ini sangat baik. Pemain tim nasional Arab Saudi. Didampingi oleh Gustavo Koiler. Mantan pemain tim nasional Columbia. Sangat kuat. Dalam bertahan. Masa transisi mereka itu cepat. Ketika membuild up serangan. Dari bawah. Ketika mereka merebut bola. Dua pemain ini selalu juga cepat untuk bisa bergerak. Mengalirkan cepat ke lini tiga pemain yang saya sebut tadi. Sebelum sampai ke garis depan. Di saat kehilangan bola. Mereka juga cepat ke belakang. Terutama dua pemain ini. Untuk bisa melapis empat pemain belakang Al-Hilal. Yang sangat juga tangguh dalam bertahan. Kita akan lihat nantinya. Setangguh apa. Ya. Kekuatan mereka di samping penjaga gawang mereka ya. Muhammad Malioff. Yang ada di bawah mistar. Ya. Atau Abdullah. Abdullah Malioff yang berada di bawah mistar. Di samping empat pemain belakang. Empat pemain mereka. Karena mereka itu ada salah satu pemain Korea. Kalau nggak salah yang juga cukup bagus. Sebenarnya seorang gelandang bertahan. Jang Hyung So. Yang akan bermain. Akan ditarik ke belakang oleh Yardim. Untuk bisa berduet dengan Bu Haimi. Ali Al-Bu Haimi. Yang bermain di belakang. Ini pemain tim nasional. Pemain belakang juga tim nasional Arab Saudi. Yang selalu sangat diandalkan. Dua pilar ini yang menjadi back tengah dari Al-Hilal. Sangat baik. Kemudian Said Abdul Hamid. Yang bermain di back kanan. Juga selalu bagus di dalam hal melakukan penetrasi ke depan. Bergerak untuk mendukung serangan ketika Al-Hilal mengendalikan bola. Sangat bagus. Al-Sarani yang berada di kiri. Juga salah satu back kiri tim nasional Arab Saudi. Jadi di Al-Hilal itu punya dua back. Full back mereka. Yang bermain di sisi kiri dan kanan. Itu semua bermain di tim nasional Arab Saudi. Dan kita tahu bersama Arab Saudi adalah salah satu langganan Piala Dunia. Di samping Korea dan Jepang. Dan dua pemain ini selalu diandalkan oleh tim nasional Arab Saudi. Sangat baik sekali. Di samping Muhammad Kanu dan Aldal Zari yang berada di sisi kiri. Di lini kedua Al-Hilal. Ini adalah komposisi-komposisi pemain starting eleven yang pasti akan dipertahankan oleh Leonardo Yardim. Di saat mereka akan menghadapi Chelsea. Mereka pasti akan dibuat untuk lebih bertahan. Tidak akan mungkin bagi Al-Hilal ini untuk bermain juga menerima, melayani gaya Chelsea dengan bermain terbuka. Berbahaya buat mereka. Mereka bisa kalah. Tapi pasti akan mereka memilih dengan 4-2-3-1-nya Yardim. Mereka akan lebih menunggu. Akan lebih memperkuat lini tengah. Untuk bisa bertarung dengan kekuatan lini tengah dari Chelsea yang bagus. Karena Chelsea ini kuat bukan saja di tengah. Saya katakan dengan Kovacis, Jorginho dan Kante. Tetapi kalau Sieg bermain dan Maso Mon sangat bagus. Nah apakah Lukaku akan dimainkan kembali ini? Lukaku yang bermain saya pikir parah sekali ya di Piala FA. Sebelum mereka bisa lolos. Jadi mungkin bagi Tuhel mengistirahatkan aja dulu Lukaku. Bermain dengan Kai Harvest. Ini akan jauh lebih baik. Harvest, Sieg dan juga dengan Maso Mon. Ini berbahaya. Ini sangat mengerikan kalau mereka bertiga bermain lebih dulu. Tetapi entah kenapa selalu Lukaku didahului. Semoga Tuhel bisa melihat, mengevaluasi cara bermain Lukaku. Ketika melawan Plymouth sudah membuat, hanya membuat dua tembakan dalam 120 menit. Kan ini hancur benar pemain dengan label 1,8 triliun. Tetapi justru pemain-pemain belakang Chelsea lawan Plymouth lebih banyak menembak dibandingkan dengan Lukaku. Tidak mendapatkan peluang manis satu kalipun untuk bisa menerobos masuk ke kotak penalti lawan. Padahal lawan adalah kasta ketiga di Inggris, Plymouth. Tapi Lukaku bermain dengan hancur-hancuran, bisa dikatakan. Dan sekarang saya mengharapkan Kai Harvest bisa dimainkan lebih awal tentunya. Tapi semua tergantung kepada Tuhel sih, kalau bisa melihatnya. Kita boleh berharap dengan Harvest, kemudian dengan Sieg dan Mon. Tapi tiba-tiba Lukaku yang bermain. Nah ini kita tidak tahu. Sebenarnya dengan Lukaku juga, kalau bermain melawan Al-Hilal, Chelsea masih bisa menang. Chelsea masih bisa lolos. Tetapi kita akan menunggu, saya akan tertarik melihat bagaimana Yardim, pelatih Al-Hilal ini bisa menerapkan taktik yang bagus. Yang untuk bisa mencegah, bisa menghadang Chelsea. Nah itu saya katakan tadi, dengan lima gelandang mereka sangat kuat. Ada dua double pivot tapi ditambah dengan tiga gelandang serang mereka yang selalu ke belakang. Ini akan membentuk bahwa mereka akan bermain bisa saja ketika ditekan dengan terjadi pola yang berubah. Nah ya empat, lima, satu yang bisa terjadi sana. Dan ini wajar, tidak salah bagi Al-Hilal. Karena Chelsea menjadi lawan mereka. Akan sangat seru kalau Al-Hilal ini bisa mencetak gol lebih dulu. Tentunya Chelsea akan panas, akan tergerak. Sehingga akan terjadi jual-beli serangan. Ini yang kita nantikan. Tapi kalau Chelsea sudah membuat gol lebih awal, saya pikir Chelsea akan menang dua tiga gol menghadapi Al-Hilal. Al-Hilal juga masih punya Andre Carrillo, pemain Peru ini. Ini berbahaya juga akan datang dari Benz. Dan dia kemarin juga memang begitu. Ditarik, dimasukin oleh Yardim untuk bermain di babak kedua. Carrillo ini juga bisa bermain sebagai attacking midfielder. Dan bisa dimanfaatkan sebagai orang penyerang lubang yang ada di belakang Ihalo. Jadi ini pemain yang disiapkan oleh Yardim. Ketika ada kebuntuan di lini depan dan Carrillo akan masuk. Kita akan saksikan bersama. Siapa yang akan memenangkan pertandingan tapi tetap saya akan mengunggulkan tentunya. The Blues Chelsea untuk bisa melaju ke babak final untuk bisa berhadapan dengan Palmeiras. Asal Palmeiras bisa mampu mengatasi Al-Ahli. Kita akan lihat nantinya untuk babak final pada tanggal 12. Tapi sebelumnya kita akan tunggu duel Chelsea dan Al-Hilal di Stadion Muhammad bin Syed di Abu Dhabi pada besok malam. Sampai disini pembicaraan kita. Ciao!